Halo Halo disini ada HP Oppo A11k HP Oppo A11k jadi disini kita akan melakukan unlock bootloader di HP Oppo A11k ini atau UBL ya jadi kita akan melakukan UBL atau unlock bootloader di HP Oppo A11k ini disini bisa dilihat kita masuk ke pengaturan kita masuk ke tentang ponsel ya buat pon Oke Oppo A11k CPH271 Android 9 ya Nah trik ini trik unlock bootloader ini cara UBL ini bisa juga digunakan di HP Oppo A12 jadi sama aja ya kekuasa belas kaku A12 itu sama aja bahkan framewrenya pun kalau nggak salah itu sama jadi A11k itu bisa di flash pakai firmware Oppo A12 A11k itu kira-kira ya Oke jadi disini kita matikan dulu HP-nya terus selanjutnya kita menuju ke tampilan laptop ya disini bahan-bahannya udah saya siapkan silahkan kalian download bahan-bahannya kalian download setelah didownload matikan dulu antivirus terus antivirus di laptop itu dimatikan disini kami antivirus udah mati ya kami nggak pakai antivirus bawaan kalau kalian punya antivirus bawaan kalian matikan semual antivirusnya kalau sudah terus ini MTK driver ini kalian ekstrak terus install terus biar lebih mantap Oppo USB driver ini kalian ekstrak terus install juga supaya dia gagal nggak apa-apa tapi dicoba install dulu nah terus kalau sudah ini sekarang MTK client ini kita ekstrak hasil ekstrakannya kita buka disini ada zip lagi ini kita ekstrak lagi hai 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 oke kalau sudah hasil ekstrakannya ini ini kita buka terus kalian install lagi usbdk ya ini install saya nggak install semua lu ya mulai dari Oppo driver MTK driver terus usbdk ini saya enggak enggak install karena saya sudah melakukan sebelumnya ya jadi kalau kalian kalau belum install ya wajib di install install semua kalau sudah sekarang kita buka ini Bypassin ya Bypass ini kita pilih terus kita enter oke dia terbuka kayak begini jadi di sini di posisi nomor satu unlock bootloader langsung aja kita enter Hai ketik huruf ye terus enter lagi oke jadi fokus ke HP sekarang HPnya dalam keadaan mati ya HP dalam keadaan mati kita hubungkan ke laptop jadi caranya HP mati kalau saya supaya gampang ini yang saya hubungkan ya ini yang saya hubungkan jadi di sini tekan dan tahan dulu tombol volume atas sama volume bawah tekan tahan sambil kita hubungkan HPnya ke laptop oke bisa dilihat di laptop ya proses berjalan udah ada keterangan ini sukses ini ya suksesful terus ada press enter to continue jadi kita enter aja terus ini bisa kita tutup aja jadi yang di laptop bisa kita tutup semua oke sekarang fokus ke HP HP nggak hidup sendiri jadi kita cabut dulu setelah kita cabut sekarang kita hidupkan HPnya oke bisa dilihat ya di sini udah ada teks kecil-kecil ini nggak papa nggak usah khawatir memang normalnya begini Nah kalau ini warna LCD-nya putih-putih ini bukan karena habis unlock bootloader bukan karena habis UBL tapi karena memang LCD-nya rusak lcd-nya rusak ini ya nah lcd-nya rusak jadi memang rusak dia bukan karena habis di UBL atau di unlock bootloader nya oke kita masuk ke pengaturan kita masuk ke pengaturan ya terus kita masuk ke ini tentang ponsel ya about phone terus ini nomor bentukannya build number kita ketuk berkali-kali oke sampai menjadi seorang pengembang terus kita kembali terus kita pilih ini pengaturan tambahan ya additional setting disini kita scroll ke bawah nah disini ada pilihan developer option ya developer option kita pilih nah disini om unlocknya om unlocknya sudah nggak bisa disentuh jadi ini tandanya sudah sudah UBL atau sudah ter-unlock bootloader nya ya jadi gampang aja caranya cuma begitu nah untuk selanjutnya untuk kalian yang mau root terus mungkin mau di costume room pasang TWRP begitu ya nanti kita bikinkan videonya kalau udah jadi nanti link video kami taruh di deskripsi untuk root pasang TWRP untuk costume room kalau memang ada costume room nya ya oke tapi disini intinya kita udah berhasil melakukan UBL di HP Oppo A11K ini ya atau di Oppo A12 kalau begitu sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat mohon bantuan like, komen, dan subscribe nya ya oke terima kasih ya 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 ya